Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Masih di seputar paradigma penelitian Namun sebelum kita memulai, langkah baiknya kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah di dalam belajar pada kesempatan hari ini Dan diberikan pemahaman yang baik di dalam mencermah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi paradigma penelitian Yang mana pada sebelumnya kita telah mempelajari paradigma sederhana Kita akan mengulang sedikit paradigma sederhana Kalau pada pertemuan sebelumnya Yaitu paradigma yang menggabungkan dua buah variable Hanya menggabungkan dua buah variable Yaitu variable bebas dan variable terikat Nah pada kesempatan kali ini Prof. Sugiyono memberikan macam paradigma penelitian yang lainnya Berupa paradigma sederhana Namun sederhananya ini berurutan Bagaimana maksudnya? Seperti ini Pada contoh ini kita lihat ada beberapa variable Di sini kita coba baca terlebih dahulu Dalam paradigma ini terdapat lebih dari dua variable Tetapi hubungannya masih sederhana Maksudnya sederhana di sini adalah Ya masih berurutan Berurutan antara variable pertama Ke variable kedua Ke variable ketiga Dan ke variable keempat Di sini Prof. Sugiyono memberikan contoh Berupa X1-nya berupa kualitas output X2-nya berupa kualitas proses X3-nya berupa kualitas output Dan Y-nya kualitas outcome Nah di sini bisa kita berikan contoh Maksudnya di sini adalah contoh untuk penelitian Yang dilaksanakan di tempat SMA atau di sekolah Yang mana ada suatu SMA Contohnya adalah SMA A Yang ingin melakukan penelitian Penelitian berupa bagaimana potensi siswa SMP Siswa mereka Siswa mereka yang masuk ke dalam SMA Terhadap lulusan mereka nantinya Lulusan mereka Nah di sini Variable yang bisa Di sini kan variable terikatnya adalah lulusan Lulusan atau kualitas outcome-nya bagaimana Kualitas outcome-nya bagaimana Nah Siswa SMP Itu merupakan kualitas output-nya Biasanya ketika siswa SMP yang mendaftar di SMA SMA itu mempunyai passing grid yang tertentu di SMA A Misalnya SMA A memberikan passing grid yang bisa masuk ke SMA mereka Dengan nilai minimal misalnya adalah 80 Yang memberikan patokan nilai yang agak sedikit tinggi Supaya apa? Supaya mereka meminginkan lulusan dari SMA mereka itu Memiliki kemampuan yang mantap Bagus gitu Nah dia Untuk menentukan tersebut Mereka juga harus menentukan kualitas input mereka Kualitas input siswa mereka yang masuk ke dalamnya Ketika sudah disaringi kualitas inputnya sudah bagus Kenapa dilihat yaitu kualitas prosesnya Yaitu proses pembelajarannya Bagaimana misalnya guru-guru SMA A ini Mengajar siswa-siswa mereka Apakah care? Apakah gurunya ini ketika mendapatkan siswanya itu menilai rendah peduli? Atau bagaimana? Nah ini di dalam kualitas proses Itu ada beberapa variable juga nantinya Variable kualitas prosesnya bagaimana ini ditentukan Lalu setelah itu kualitas outputnya Output dari pembelajaran itu Output dari kualitas proses itu bagaimana? Itu X3 tadi Apakah nilai mereka baik? Apakah nilai mereka misalnya di atas 70? Atau di bawah 70? Nah ini variabelnya nanti akan ditentukan juga di kualitas outputnya Outputnya bagaimana? Lalu hasil dari ketiga variabel ini Akan dihasilkanlah lulusan SMA yang pintar-pintar Misalnya yang bisa masuk ke perguruan tinggi yang beken Misalnya seperti itu Inilah penelitian yang dilakukan oleh Misalnya SMA terhadap Potensi siswa mereka Potensi guru-guru mereka Dan potensi lulusan siswa mereka bagaimana Nah yang dilakukan Itu adalah pada Pada contoh ini adalah Yaitu paradigma Penelitian paradigma sederhana berurutan Dimana X1 Kualitas input akan mempengaruhi X2 Kalau X2 akan mempengaruhi X3 Dan X3 akan mempengaruhi Y Nah yang jadi pertanyaan disini adalah Kemarin kita telah mempelajari Tentang rumusan masalah Sehat ya rumusan masalah Rumusan masalah itu ada rumusan masalah deskriptif Sama rumusan masalah asosiatif Kalau rumusan masalah deskriptif adalah Rumusan masalah yang menjelaskan diri dia sendiri Itu rumusan masalah yang menjelaskan variable itu sendiri Misalnya disini Rumusan masalah deskriptif pada variable ini Itu ada berapa Yaitu ada 4 Karena dia variable-nya ada 4 Yaitu yang pertama variable bebas Variable bebas kedua Variable bebas ketiga Dan variable rekat pertama Berarti disini rumusan masalahnya yang deskriptif Ada 4 Yang pertama adalah Bagaimana X1 Atau bagaimana kualitas input siswanya Misalnya seperti itu Rumusan masalah kedua Rumusan masalah kedua Itu adalah bagaimana X2 Atau bagaimana kualitas proses pembelajaran Di SMA Rumusan masalah yang ketiga Adalah bagaimana X3 Atau bagaimana kualitas output dari siswa Setelah melalui proses pembelajaran Dan yang terakhir Rumusan masalah keempat adalah Bagaimana X bagaimana Y Atau bagaimana kualitas outcome Dari SMA A Ini adalah rumusan masalah deskriptif Nah bedanya Rumusan masalah deskriptif dan asosiatif adalah Kalau asosiatif Dia menjelaskan hubungan Satu variable dengan variable yang lain Jadi ada hubungan Hubungan variable 1 Akan mempengaruhi variable berikutnya Disini ada berapa macam Rumusan masalah asosiatif Disini ada kurang lebih minimal Itu ada tiga Itu yang pertama Rumusan masalah asosiatif Rumusan masalah yang pertama adalah Bagaimana X1 Itu mempengaruhi X2 Atau bagaimana kualitas input Dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran Atau bagaimana kualitas input ini Itu dapat mempengaruhi Dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran Yang rumusan masalah yang kedua Adalah bagaimana X2 dengan X3 Atau bagaimana kualitas proses pembelajaran Itu akan mempengaruhi kualitas outputnya Dan yang rumusan masalah yang terakhir Yang keberapa ini Ke satu, dua, ketiga Adalah bagaimana kualitas Bagaimana X3 itu mempengaruhi si Y Atau bagaimana kualitas output Itu dapat mempengaruhi kualitas outcome-nya Inilah salah satu rumusan Inilah beberapa rumusan masalah Baik rumusan masalah deskriptif Dan rumusan masalah asosiatif Semoga teman-teman dapat mengetahui Bagaimana nantinya membuat rumusan masalah Jadi tidak bingung dalam membuat rumusan masalah Jadi rumusan masalahnya jangan sampai keliru lagi ya Cara membuat rumusan masalah Jangan sampai salah Di sini ada beberapa teknik yang diajarkan oleh Prof. Sugiono Di dalam membuat rumusan masalah Demikian Di sini ada lagi Di sini ada Prof. Sugiono Juga memberikan Memberikan alternatif analisisnya Analisis yang digunakan Bila paradigma sederhana berurutan Namun nanti secara lebih mendalam Kita akan membahas di bagian setelah ini Khusus untuk teknik analisisnya Nah di sini Prof. Sugiono Prof. Sugiono memberikan Salah satu tekniknya Menggunakan teknik korelasi sederhana Apa itu teknik korelasi sederhana nanti Di pertemuan khusus untuk membahas ini Pada kesempatan ini Hanya membahas tentang Paradigma penelitian itu bagaimana Dan bagaimana cara membuat rumusan masalah Dan hipotesis Hipotesis ya berarti kan Joban sementara Dari rumusan masalah ini Yang penting ketika kalian Sudah mengetahui rumusan masalahnya Sehingga kalian bisa nanti Kira-kira menjawab Hipotesisnya bagaimana Itu bisa nantinya Insya Allah Dengan perlandasan teori juga Teori Dan juga nanti Teorinya dari mana Pak Ya dari variable ini Di sini kan ada Empat variable ya Berarti teorinya Minimal ada empat Yang akan kalian bahas Di landasan teori Landasan Teori Yaitu yang pertama Teori tentang kualitas Hipot Teori tentang kualitas Proses Teori tentang kualitas Komput Dan teori tentang kualitas Okah Nah demikian Untuk pembahasan Pada kesempatan kali ini Video kali ini Semoga dapat Dipahami Bila masih ada yang Bingung Silahkan di komen Dan Insya Allah Nanti ketika Saya ada waktu Saya akan memberikan Jawaban Bagi Pertanyaan Yang diberikan Pada kesempatan Video ini Demikian Saya tutup Semoga video ini Dapat bermanfaat Bagi para Penonton Atau teman Adik-adik sekalian Teman-teman sekalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati